Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, serentak diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Pendidikan Nasional dilakukan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Pada peringatan Hardiknas, pejewali Kota Malang juga memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi di Kota Malang. Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2024 di Bali Kota Malang, dibimbing oleh PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara peserta upacara terdiri dari TNI, Polri, ASN, Pelajar, dan Unsur Vertikal. Upacara peringatan Hardiknas di Kota Malang juga ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang menyampaikan amanah Mendikbud mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh Mendikbud dalam perbaikan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, yaitu program Merdeka Belajar, di mana program Merdeka Belajar berdampak positif bagi belajar siswa. Di Kota Malang sendiri, dengan program Merdeka Belajar sudah membawa dampak positif jika dibandingkan lima tahun yang lalu. Ada peningkatan signifikan yang dirasakan antara siswa dan guru. Terkait dengan adanya upaya Pemkot, dalam mencegah kekerasan seksual di sekolah, PJ Wali Kota Malang mengaku sudah membentuk tim Satgas di masing-masing sekolah. PJ Wali Kota juga berharap dengan adanya pembentukan Satgas, nantinya dapat melakukan sosialisasi dan penyeluan untuk menjadi tempat mengadu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara usai upacara, PJ Wali Kota Malang juga memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi. Penghargaan tersebut berupa piagam dan uang pembinaan. Alhamdulillah dengan program Medeka Belajar bisa pandemi pun hanya hal positif yang dilakukan oleh pendidikan dan hasilnya sudah kita tahu sendiri Medeka Belajar sudah bisa dilaksanakan dan dirasakan dan tentunya, dan juga disampaikan, sudah mulai ada beberapa langkah-langkah yang baik, baik-baik dari tahunan-anak sekolah, kemudian baik gurunya, kemudian juga baik serana-perat-serana. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, PT PLN Persero Sambung Listrik Gratis Seribu Harga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD.